Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjawab singkat perial kabar yang menyebut Presiden Jokowi Dodo dilibatkan dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan pemerintahan Prabowo Supianto dan Kibran Rakabuming Raka. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta selasa 27 Februari, mantan rektor Universitas Gajah Mada itu enggan membenarkan kabar tersebut. Namun Pratikno menegaskan bahwa pembentukan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Begitu pula dengan pembentukan kabinet di pemerintahan mendatang. Ia juga enggan menjawab rinci terkait penyataan Ketua Umum Partai Golongan Karya Air Langga Artarto yang mengatakan Jokowi akan mendapatkan peran di pemerintahan berikutnya jika Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Kabinet mendatang kan urusannya Presiden mendatang kan? Kan Pak Presiden. Tadi Pak Air Langga mau informasi bahwa pembentukan Pak Jokowi masuk. Maksudnya diberikan peran, diberikan peran katanya Nabi. Mungkin Pak Air Langga aja lah. Kalau kan tahu aturannya bahwa kabinet disusun oleh Presiden, Presiden ke depannya, yang menyusun kabinet ke depan ya Presiden ke depan. Sebelumnya, nama Jokowi disebutkan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, akan terlibat di pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Air Langga Artarto yang mengatakan Jokowi akan mendapatkan peran di pemerintahan paslong nomor urut dua tersebut. Dari Jakarta, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Mewartakan.